Di musim penghujan seperti ini, udara menjadi lebih dingin, bikin males banget buat mandi. Demi kesehatan, mandi jangan ditinggalkan ya, biar nyaman. Kita bisa mandi menggunakan air hangat atau panas, tapi enaknya sih di alam terbuka. Misalnya di objek wisata pemandian air panas alam yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Satu jam perjalanan dari kota Bandung, sensasi berendam di pemandian air panas Ciatar, Subang, Jawa Barat, pastinya bikin nagih. Dimana air panasnya langsung bersumber dari gunung tangkuban perahu. Paling asik sih berendam di pagi hari, soalnya masih sepi. Kita bisa berendam di kolam air panas dengan tenang. Serasa kolam pribadi, pas banget buat healing. Berendam air panas memang banyak manfaatnya. Leket terapi yang bikin rileks, menghilangkan pegal, dan melancarkan peredaran darah. Tidur lebih enak pastinya. Sebaiknya berendamnya tidak terlalu lama ya. 20 menit saja sudah cukup. Kelamaan malah bisa mendatangkan pusing kepala. Dari Ciatar, kita bergeser ke pemandian air panas Gucci di dataran tinggi kota Tegal yang berhawas sejuk. Di kawasan wisata alam yang cukup luas ini, gak perlu khawatir kecapean jalan. Karena sudah ada kuda sebagai sarana transportasi wisatanya. Dengan harga terjangkau. Asik dong! Pemandian air panas Gucci akhirnya bersumber dari Gunung Selamat. Awalnya hanya dimanfaatkan masyarakat sekitar saja. Setelah terbukti aman, barulah dibuka untuk umum pada tahun 2015 lalu. Banyak yang meyakini, jika mandi di air panas Gucci bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan membawa keberkahan. Panturan 13 itu, di dalamnya itu ada titik air panas 13 jumlahnya. Sehingga setelah dirubah jadinya panturan, tetap membawa angka 13. Karena angka 13 itu sebagai angka sial bagi orang Tegal. Terus dihitung secara orang tua, seri rugus dunia lara, tempatnya orang sakit. Akhirnya Alhamdulillah mendapat kesembuhan dari sini. Menggindakan kesialan. Sama seperti tempat lainnya, pemandian air panas Gucci juga menyimpan kisah legenda yang penuh misteri. Dikisahkan, dulu ada suatu kampung yang terserang paceklik dan wabah penyakit. Namanya Keputihan. Sunan Gunung Jati dari Cirebon kemudian mengutus Elang Sutajaya untuk membantu. Dengan membawa air doa di dalam Gucci, Elang Sutawijaya kemudian memercikan air ke atas tanah. Dan sebagian dibagi-bagikan untuk minum warga yang sakit. Aneh bin Ajaib, tanah yang tandus subur kembali. Sementara warga yang sakit kembali sehat. Air yang dipercikan ke tanah kemudian menjadi sumber air yang terus mengalir. Kampung Keputihan lalu berganti nama menjadi Gucci. Begitulah diyakini masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Tak jauh dari kota Jakarta, ternyata ada juga tempat pemandian air panas yang asik banget. Namanya pemandian air panas Gunung Pancar. Hayo, sudah pada tahu belum? Kurang panas sih kak, kurang panas. Mencari apa ya? Kenyamanan ya? Kenyamanan. Iya, kalau udah sampai sana tuh kayak lega gitu semanganya. Feeling sih jadinya. Sumber air panas Gunung Pancar berlokasi di Kampung Karang Tengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sekitar 4-5 menit perjalanan dari pintu tol Sentul. Dengan kolam rendam untuk umum dan kolam rendam pribadi yang lebih tertutup. Sumber air panas Gunung Pancar memiliki kadar belerang yang tinggi. Sehingga efektif untuk pengobatan penyakit kulit. Sejarahnya, pemandian Gunung Pancar ini ditemukan oleh Suratman, seorang ahli kebatinan asal Purworejo di tahun 1985. Kemudian di tahun 1998, dikembangkan menjadi objek wisata kesehatan dan ziarah. Khususnya untuk terapi penderita asam urat dan strok. Menurut cerita masyarakat, Gunung Pancar berasal dari kata pancer yang bermakna pasak atau tonggak. Dikisahkan dulu pada awal pembentukannya, bumi sering bergoncang hebat. Lalu muncullah gundukan tanah yang membuat bumi menjadi lebih stabil. Lekap aku bumi dan disebut dengan Gunung Pancar. Begitulah awal mula kisah dari sebuah bukit yang kini dikenal dengan sebutan Gunung Pancar. Jejak sejarah keberadaan Gunung Pancar memang penuh misteri. Banyak yang percaya, dulu kawasan Gunung Pancar adalah tempat yang angker dan menjadi pusat dari kerajaan makhluk halus. Salah satu kisah misteri yang terus dibicarakan warga adalah tentang adanya sekelompok pendaki yang tersesat masuk hutan. Anehnya, di dalam hutan mereka justru menemukan pemukiman yang ramai penduduk. Mereka lalu berusaha untuk meminta tolong. Namun warga di kampung itu seakan tak peduli, mereka tetap saja dengan aktivitasnya. Sama sekali tak terpengaruh dengan keberadaan para pendakian tersesat. Dan tak seberapa lama, keberadaan kampung aneh tersebut kemudian hilang tanpa jejak. Sementara keberadaan makam keramat dan petilasan yang ada di puncak bukit disakralkan masyarakat karena berkaitan dengan sosok petinggi kerajaan di masa lalu dan para penyebar agama Islam di Tatar Sunda. Yaitu Mbah Raden Surya Kencana, Kimas Manggala, Mbah Haji Dalam Putih, Mbah Kalijaga, Mbah Raden Balung Tunggal, Mbah Raden Lawulung, dan Kimas Bungsu. Waktu jaman kerajaan dulunya, cuman kalau yang Haji Putih tadi aslinya dari Sumedang, Sumedang Larang. Kalau di Sono namanya Prabu Gresan Ulun Haji Putih, kalau di sini Mbah Haji Putih, kalau di Gunung Panikisan Mbah Kuncung Putih. Itu juga orangnya. Kalau di Sumedang itu anaknya yang tadi Malela, cucunya Raden Pertasa, 4-3 jam ada itu cucunya. Nah itu makan perawali dong. Jadi dia perawali sebenarnya. Jadi kan dibilang Mbah Kuncung Putih itu, Mbah Haji Putih itu gurunya Siluwangi. Yang dibilang Ibu Ratu Galuh, kalau di sini Nyimas Bungsu, kalau di bawah Ibu Ratu Galuh. Kalau di sini Nyimas Bungsu itu nama aslinya Subang Larang, jadi istrinya Siluwangi. Pada hari-hari tertentu, banyak yang mengaku pernah menyaksikan pancaran cahaya terang dari Gunung Pancar. Pancaran terang tersebut diduga berasal dari aneka pusaka ampuh peninggalan dari masa lalu. Banyak yang coba mengambilnya, tapi jarang yang berhasil. Kesakralan Gunung Pancar sayangnya banyak yang menyalahgunakan. Untuk meminta kekayaan atau kekuasaan dengan jalan yang tak benar. Gak lain-lain tujuan sih. Kadang karena bidang usaha ada kebarokahan ada. Ya tergantung lah, tergantung tujuan itu mah. Jejak peninggalan para leluhur di Gunung Pancar meninggalkan berbagai kisah sejarah masa lalu yang masih terselubung misteri. Sulit dibuktikan kebenarannya. Menjadi kisah dan legenda turun-temurun yang menjadi bagian dari kearifan lokal di Gunung Pancar yang mempesona. pelikai telah berjutan Kisah. Kisah berjanan buruknya. Kisah begi? Terima kasih telah menonton!